Halo semuanya, yuk kita belajar tentang histeroslapingografi. Video pembelajaran ini dibuat di bawah bimbingan Dr. Farah Nurdiana, spesialis radiologi konsultan. Apa itu histeroslapingografi? Histeroslapingografi atau yang sering disingkat dengan HSG adalah evaluasi radiografi uterus dan tuba falopi di bawah tuntunan fluoroskopi. Media kontras akan mengisi uterus dan tuba falopi, sehingga bentuk dan kontur kafung uteri serta patensi tuba falopi akan tergambar. Ada beberapa indikasi dilakukannya prosedur HSG, yaitu penilaian invertilitas wanita, polip, fibroid uterina, adesi intrauterina, fistula, aborsi berulang, dan penilaian patensi tuba uterina setelah ligasi tuba atau rekonstruksi. HSG juga memiliki peran terapetik yang potensial dalam meningkatkan kemungkinan kehamilan, terutama jika kontras larut minyak, yaitu lipiodol, digunakan. Sedangkan ada beberapa kondisi yang menjadi kontraindikasi dilakukannya prosedur HSG, yaitu kehamilan, penyakit radang panggul, pendarahan vagina aktif, dan wanita yang terpasang Ayudi. Persiapan yang harus dilakukan pasien meliputi, persiapkan lembar inform consent dan berikan penjelasan kepada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan, tujuannya, beserta komplikasi yang dapat terjadi. Pasien dipastikan tidak sedang hamil dengan hari optimal hari ke-7 sampai ke-11 setelah hari pertama hari terakhir. Pasien dilarang koitus selama waktu tersebut. Pasien diperkenankan mengonsumsi analgetik NSID 1 jam sebelum pemeriksaan. Pakaian dan perhiasan berbahan metal harus ditanggalkan. Pasien diminta untuk mengenakan gaun dari rumah sakit. Pemeriksaan lebih optimal jika saluran pencernaan bersih dari udara dan fesis. Fesika urinaria diusahakan dalam keadaan kosong sesaat sebelum pemeriksaan. Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan HSG terdiri dari Meja pemeriksaan yang memungkinkan pasien dalam posisi litotomi dan trendelenburg. Spekulum vagina Kasa steril Bengkok atau cawan Duk steril Forcep Tenakulum Spuit Extension tube Lubrikan Sarum tangan steril Cairan antiseptik Kt ter HSG Dan media kontras Berikut langkah-langkah prosedur HSG Foto polos diambil sebelum prosedur dimulai. Pasien diposisikan berbaring supain dengan posisi litotomi. Jika penyanggah kaki tidak tersedia, pasien menengkukan lututnya dan meletakkan kakinya pada tepi meja pemeriksaan. Duk steril diletakkan di atas perut pasien. Spekulum dengan teknik aseptik dimasukkan ke dalam vagina. Jangan lupa berikan lubrikan pada spekulum. Dinding vagina dan cervix dibersihkan dengan larutan antiseptik. Kateter HSG kemudian dimasukkan ke kanal cervix. Balon kateter kemudian dikembungkan untuk mengokusi cervix sehingga mencegah media kontras keluar dari kafung uteri pada saat injeksi. Tenakulum dapat digunakan untuk membantu insersi dan fiksasi kateter. Setelah kateter HSG terpasang, spekulum dan tenakulum dapat dilepas. Pasien diposisikan sedikit trendelenburg agar membantu aliran media kontras ke kafung uteri. Spuit yang telah diisi media kontras dipasang ke kateter HSG. Dengan foroskopi, media kontras diinjeksikan sedikit demi sedikit. Jika tuba uterina patent, maka media kontras akan mengalir dari bagian distal tuba uterina ke kafung peritoneum. Selama injeksi kontras, dapat diambil beberapa spot film dan pada saat terjadi spill juga diambil spot film. Posisi pengambilan foto adalah posisi AP. Kita dapat melihat uterus, kornuat tuba falopi, ismus, ampula, dan katheter. Posisi left posterior oblique atau right posterior oblique dapat diambil jika diperlukan. Dalam pembuatan ekspertis, kita dapat mengevaluasi beberapa hal, yaitu uterus. Uterus harus terlihat seperti segitiga terbalik dengan kontur-kontur halus yang terdefinisi dengan baik. Anomali pada uterus, yaitu klienan bentuk kongenital, seperti unicornuate uterus, bicornuate uterus, arcuate, or cetate uterus. Anomali pada uterus selanjutnya adalah luminal filling defects, seperti yang tampak pada uterine folds, yang dapat merupakan varian normal, sinekia uteri, dan polip endometrium. Anomali pada uterus juga tampak sebagai abnormalitas kontur uterus, seperti yang tampak pada leiomyoma. Pada HSG, kita juga mengevaluasi tuba falopi. Tuba falopi akan tampak sebagai garis tipis dan halus yang melebar di bagian ampula. Panjangnya bervariasi, kira-kira 10-12 cm, dan berliku-liku. Pada tuba falopi, harus ada free intraperitoneal spillage bahan kontras. Kelainan tuba falopi yang dapat tampak, seperti polip tuba, hidrosalping, okusi tuba, dan adesi peritubal. Prosedur HSG dapat menimbulkan beberapa komplikasi, seperti alergi zat kontras, perforasi, infeksi, perdarahan ringan, kram, intrafasasi media kontras, dan potensi radiasi pada saat kehamilan. Berikut adalah daftar pustaka yang dipakai dalam pembuatan video pembelajaran ini. Sekian dulu untuk video pembelajaran tentang histerosapingografi. Semoga video ini dapat meningkatkan wawasan kita tentang histerosapingografi. Terima kasih dan sampai jumpa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!